Intro Dua pemain keturunan asal Belanda, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Keduanya telah selesai menjalani proses pengambilan sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Senin malam 18 Maret 2024. Namun mereka belum bisa bermain pada laga perdana melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan digelar pada Kamis 21 Maret mendatang. Pasalnya, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun harus mengurus proses perpindahan federasi untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI terus mengupayakan agar kedua pemain dapat tampil saat Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Maidin Stadium, Hanoi, 26 Maret mendatang. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun untuk memperkuat Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sintayong melihat potensi yang terdapat pada dua pemain tersebut untuk mengisi kekosongan di posisi sayap dan gelandang timnas Indonesia. Tim meliputan 100% akurat menggabarkan.